Intro Diketahui 18-7Y kurang dari Y-6 ditanya himpunan penyelesaiannya. Pertama kita tulis kembali soalnya, kemudian kita operasikan. Diketahui 18-7Y kurang dari Y-6. Kemudian kita kelompokkan, yang memiliki variabel Y kita pindah ke ruas kiri, dan yang tidak memiliki variabel Y kita pindah ke ruas kanan. Berarti dari sini Y kita pindah ke ruas kiri, dan 18 kita pindah ke ruas kanan. Ingat ketika pindah ke ruas, maka tandanya menjadi kebalikannya, jika positif menjadi negatif, dan jika negatif menjadi positif. Dari sini Min-7Ynya tetap Y pindah ke ruas kiri, berarti jadi Min-Y kurang dari negatif 6, 18 pindah ke ruas kanan menjadi negatif 18. Min-7Y berarti hasilnya adalah Min-8Y kurang dari Min-6 dikurangi 18, berarti negatif 24. Kemudian, agar dia memiliki penyelesaian, maka kita harus menghilangkan negatif 8. Negatif 8 agar bisa hilang, berarti harus dibagi dengan dirinya sendiri, dibagi dengan negatif 8. Nah, ruas kanannya pun juga seperti itu. Maka, dari sini kita bagi kedua ruas dengan negatif 8. Oke, berarti kesimpulannya di sini, ini negatif 8Y dibagi negatif 8. Tanda kurang dari ketika dia kena perkalian dibagi atau dikali dengan negatif, maka tandanya menjadi kebalikannya, jadi lebih dari. Kemudian, negatif 24 dibagi negatif 8, seperti ini. Nah, kemudian, berarti ini habis ya, Y-nya masih Y lebih dari negatif 24 dibagi negatif 8, berarti hasilnya adalah 3. Hasil akhirnya, Y lebih dari 3. Kesimpulannya, jadi, impunan penyelesaiannya adalah Y sedemikian hingga Y lebih dari 3. Terima kasih telah menonton!